Beredaruh video perempuan mengomeli pekerja proyek jembatan di desa Keurya Kecamatan, Bungku Selatan, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Perempuan mengenakan kemeja hijau itu marah besar karena jembatan di desa itu dirobohkan sebelum adanya jalur alternatif. Informasi diperoleh Tribunpalu.com pada Kamis 16 Maret 2023. Wanita itu merupakan pengendara yang ingin melintas namun tidak dapat melanjutkan perjalanan karena jembatan telah roboh. Dalam keadaan emosi, dia meminta pekerja proyek jembatan untuk berhenti bekerja. Kejadian itu sontak menghebohkan warga setempat karena ruas jalan itu padat terlalu lintas dan masuk kawasan PT IMIP. Diketahui jembatan itu menghubungkan kecamatan Bungku Selatan dan Bahodopi dan Bungku. Karena jembatan telah dirusak, pengendara dari desa Keurya harus memutar ke desa Bahomakmur untuk menuju ibu kota kabupaten. Dalam beberapa video juga menunjukkan murid sekolah harus menumpangi perahu untuk berangkat maupun pulang dari sekolah atau menitibasi jembatan yang masih terpasang. Hingga berita ini dirilis belum ada konfirmasi resmi dari pemerintah terkait pembongkaran jembatan itu. Sama-sama kita ketemu di kamar Bupati Bapak. Untuk berita selengkapnya teman-teman bisa langsung cek di website bangkapos di bangkapos.com dan posbelitung.com Terima kasih telah menonton!